Ya, kawan, kembali lagi dengan Rados Chan. Kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana caranya kita melakukan copy paste, copy paste special value, kemudian juga copy lagi, tapi dengan menggunakan visual basic, kawan. Jadi katakan ini teman-teman bisa perhatikan, kan ini ada link, di sini ada link, di sini ada link, adanya ada rumus, hampir sampai dengan kolong terakhir, ini pakai rumus semua di sini. Jadi tidak ada yang ini masih rumus semua, saya acap, ini semua rumus, kawan. Sekarang ini misalkan saya hapus, saya klik yang hapus rumus, maka di area-area yang terblok ini, ini hilang formulanya, kawan, yang terblok, ya, yang terblok. Ini tapi tidak terblok, otomatis masih muncul. Nah, ini masih muncul, kawan. Nah, sehingga dari kolom, mulai dari kolom L sampai dengan kolom AF, nah, kolom AF ini sudah, sudah nggak ada formulanya, dia sudah bernilai value. Nah, ini, kemudian kalau kita mau kita kembalikan, tinggal kita klik, nih, copy rumus. Nah, kita klik, sekarang kita lihat, sudah muncul lagi, nih, formulanya. Sampai kolom AF tadi. Nah, muncul lagi, nih, di atas, nih. Kolom AF nggak tadi, ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat ini? Nah, cara pembuatannya begini, kawan. Pertama kali masuk ke developer, ya, kemudian ambil insert, kemudian ambil ini, di form control, kita ambil button, ya, form control-nya. Kita klik kiri sekali, kemudian kita klik di sini sekali, klik kiri. Nah, akan muncul seperti ini. Ini teman-teman boleh diberikan nama, apa nanti, ya, katakan untuk hapus formula. Nah, karena di sini hapus formula, sudah ada, kalau dia sudah ada, itu nggak bisa digunakan, ya. Nggak bisa dengan nama yang sama, kawan. Ya, jadi kita harus katakan delete, karena hapus formula sudah ada, ini, ya, delete rumus. Kita coba. Ya, karena baru belum ada, kita klik new nanti. Ya, nah, kemudian ini, formulanya kita kopikan, ya, kawan. Yang dari atas ini. Kita copy, kita pastikan di sini. Ya, jadi pada saat tadi sudah muncul, kalau namanya ada, jangan digunakan, karena tidak bisa menggunakan nama yang sama, kawan, ya. Nah, ini begini. Nanti penulisannya. Sip, pertama kali, sip. Kemudian burung buka, tanda petik, nama sit-nya di sini. Kalau nama sit-nya masih sit satu, di sini tulis sit satu. Tapi di antara tanda petik, kawan, ya. Kemudian burung tutup, kemudian dot rinse. Dot rinse yang kita ambil, kita mau menghapus ini mulai dari kolom berapa, baris berapa, sampai kolom berapa, baris berapa yang mau kita hapus. Nah, ini nanti tergantung dari data teman-teman, ya. Yang jelas, kalau di kolom pertamanya, setelah nomor urut, kalau memang ada nomor urut, di sini ada formula, katakan di kolom E-nya ada formula, ya. Teman-teman boleh mulai dari kolom E, gitu, ya. Kalau memang ada formula, gitu, ya. Tapi karena di kolom E ini nggak ada formula, yang ada formula dimulai di kolom F, kita mulai dari kolom F, kawan. F baris 9, jangan baris 8, kawan, ya. Kalau kita mulai dari baris 8, maka nanti ini formula akan kehapus semua. Sehingga pada saat kita akan melakukan copy formula, nggak bisa, karena formula-nya sudah hilang semua. Jadi, kita hapus mulai dari baris yang kedua, baris data yang kedua, supaya baris data pertama tetap ada formula. Ya, jadi kita tulis seperti ini, kemudian dari kolom baris 9, ya, dari baris keduanya, di sini baris 9, sampai baris terakhir, baris 1000, katakan di sini kolom AL, kurung tutup, titik copy. Kemudian ini kita kopikan, kita pastikan di bawah, kopinya kita ubah select, ya. Jadi, setelah kita copy, redaksi yang pertama, baris pertama kita kopikan, taruh di baris kedua, kemudian redaksi copy yang terakhir, kita ubah select, kemudian kita tulis lagi. Yang ketiga, baris ketiga, selection.paste special, xlpaste values, pakai S, ya. Ini, kawan. Artinya ini, kita memilih, akan menjadikan, pas special value-nya itu, mulai dari F9, sampai kolom AL, baris 1000. Ini. Nah, kalau sudah, teman-teman, ini, bisa di klik kanan, tombolnya, tadi yang kita bikin, ini kalau mau dirubah dulu, boleh ya, dengan klik kanan, edit text, katakan delete, apa, delete rumus. Nah, itu ya. Oke, bisa. Kita delete rumus. Nah, kalau kurang besar, kita besarkan aja. Nah, kemudian kalau ini, katakan hurufnya kurang-kurang besar, kita ambil aja kayak biasanya. Ya, kita jadikan 11, kita pull. Nah, bisa seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kawan, ambil assign macro. Assign macro, kita ambil tadi. Kita nulisnya apa? Delete rumus. Ya, kemudian kita klik OK. Artinya kita, kita hubungkan tombol ini, dengan script tadi, formula yang kita bikin. Ya, nah sekarang kita lihat, di sini masih ada formula, ada formula. Ya, sampai kolom tadi apa? Nah, kolom sini, ada formula. Ya, ini error, nggak apa-apa. Kita, kita backkan. Sekarang kita klik ini, kawan. Berarti mulai dari, dari kolom F, baris 9, sampai kolom AL. Ya, nah, baris 1000, baris bawah. Ini sekarang, kalau kita lihat, nggak ada formula dia. Nah, ya, bisa teman-teman lihat di atas, sudah nggak ada formula. Ini. Sampai, kolom yang kita tentukan tadi. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita ingin mengembalikan, bagaimana caranya sama. Teman-teman ambil developer, kemudian ambil insert, kita ambil nih, ya, button, form control-nya. Kita klik sekali, klik kiri sekali, kita klik di sini. Nah, kemudian, ini kita beri nama. Katakan kita, copy, copy rumus sudah ada ya, kita ambil copy formula. Nah, ini yang belum ada. Kita copy formula. Kemudian, new. Muncul button-nya di sini. Ya, kawan. Nah, ini, kalau ingin kembali ke formula tadi, kita klik kanan, ya. Teman-teman, kalau ingin hilang, misalkan tadi, kita klik kanan di tombolnya, kita masuk assign macro. Kita tadi sudah copy formula. Kita klik ini, kita pilih, yang sudah kita buat tadi namanya. Kemudian, kita klik ini. ya, kita copy rumus, sudah ada, copy formula. Nah, ini belum ada script-nya. Ya, sekarang kita ambil, coba dari sini. Saya copy-kan dari sini, ya. Ini, saya ambilkan. Oh, hapus, maaf. Saya ambil dari sini. Nah, saya macro, edit, saya ambil ini. kita copy, ya. Kemudian ini, saya klik kanan, assign macro, tadi copy formula, kita masuk edit, kita pastikan di sini. di sini nanti namanya adalah sub, mestinya tertulis copy formula. ini, saya lihat dulu, di sini, ini, saya, kita copy-kan, kemudian, di sini, klik kanan, assign macro, copy formula, edit, saya pastikan di sini. Kemudian ini, saya hapus dulu yang tadi, salah. Jadi, ininya begini, kawan. Ya, setelah di, klik kanan, assign macro, dia akan muncul ini, sub, copy formula, dan, and sub. Nah, di antaranya, kita tulis ini. kita deklarkan dulu, kita nyatakan barisnya, ini adalah S long, sebagai panjang, karena kita punya baris, baris yang banyak di sini, ya. Kemudian, kita definisikan lagi, baris itu adalah, mulai dari range, ya. Range apa di sini? Range E. Kita bisa mulai dari E, atau dari F, kawan, ya. Ini mulai dari F, nggak apa-apa. teman-teman bisa, bisa rubah, mulai dari, boleh juga dari baris yang pertama, apa, kolom yang pertama, Range E, kemudian, rows.com.con, kurung tutup, .nxlup, kurung tutup, .row, ya. Tuliskan seperti ini, kawan, tuliskan seperti ini. Kemudian, range-nya, ini mulai dari mana, teman-teman? Mulai dari F8, tadi, ya. F8, karena yang F9, kita hapus. Sekarang, kita mau ngambil, mau kembalikan, ngambil dari mana? Dari F8, sampai kolom, katakan, disamakan ini, AL, gitu, ya. AL8. Kita ngambil dari F8, yang baris pertama ini, yang tidak kita hapus tadi. Kemudian, mau kita kopikan di mana? Kita kopikan di, ya, F8, sampai dengan, AL1000, misalkan, ini. Ya, sama dengan disini, kawan. Ya, kalau disini kita hapus, mulai baris 9, tapi kalau kopi, kita mulai dari baris pertamanya. Yang kita tulis disini adalah, F8, L8. Ini adalah baris yang mau kita ambil formulanya, kemudian kita kopikan mulai dari F8 juga, sampai kolom AL baris ke 1000. Kalau sudah, kemudian N sub. Ini, ya. Nah, kalau sudah, coba kita coba. Disini, ini mau kita ubah dulu, ya, edit text. Disini kita ubah menjadi, copy, copy formula. misalkan namanya mau kita, jadi kemudian, supaya agak besar, kita tarik, ya, kemudian disini, kita bikin bold, kita jadikan 11. Jadi, sama dengan Excel biasa, kawan. Ya. Nah, kemudian ini kita klik kanan, assign macro, kita cari tadi, copy formula, kemudian kita copy. Ya. Nah, sekarang, kalau sudah kita, kursornya kita arahkan ke kotak, dia belum jadi tangan, berarti dia sudah terkonek. Tinggal kita klik aja. Nah, kita klik, ya, kita klik, maka dia akan meng-copy kan, ini sudah muncul nih, di kolom F9, formulanya. Nah, sudah muncul, sampai AL, ya, sampai ke sini. Ini error, ngikut atasnya error. Nah, ini AL kelebihan, ya, setidaknya sampai AF tadi. Nah, tapi ini sekarang sudah muncul semua, teman, sampai baris bawah ini. Ya. Nah, itu caranya, untuk pembuatannya, jadi ini, kalau misalkan teman-teman, dalam pengerjaannya itu banyak sheet, kemudian karena sheet ini sifatnya laporan, kita ngambil ke sheet yang sebelumnya, supaya tidak berat, kita hapus dulu, ya, bisa kita gunakan ini, maka di sini hilang formulanya, ya, kemudian kalau sudah selesai mengerjakan, katakan sudah input data baru, atau transaksi baru, kita kopikan, supaya update ke laporannya. ini muncul lagi formulanya. Nah, ini saja, kawan, mudah-mudahan bisa membantu, ini juga bisa meringankan, supaya file teman-teman menjadi tidak terlalu berat, ya, karena formulanya untuk sementara kita hapus, ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Silahkan dicoba, kawan. selamat menikmati.